Itu angkelnya itu, lagi nuang-nuang dia Angkel, kiala Bismillahirrahmanirrahim, mantap Angkelnya nyebut dia ya Ini kofte-nya Aja, tu, kok hebat nih Mantap Wah Ya, calo ya, bismillah Masya Allah Masya Allah, masya Allah Jadi, model cucinya langsung ya manual ya Kasih langsung gede ya Oke, Assalamualaikum Wr Wb Kembali lagi di channel kita Riki Pefeng Oke, kita mau makan malam ya Jadi, kita sekarang lagi ada di Medical Route Kita mau makan di daerah medical Jadi, di situ ada warteg ya Itu tempatnya sederhana, sangat sederhana Tapi, menu-nya memang nikmat Biasa kita kalau akhir bulan makannya di sini Pas lagi hujan-hujan, makan yang hangat, enak banget Dan sekarang juga dingin banget ya Ini sekarang sekitar 11 derjat Oh, dingin Langsung aja Tapi di sini gak ada nasi Kita bawa nasi dari rumah Wah, mantap kali Oke, langsung aja Calo, Pak ya Itu Angkelnya tuh Lagi nuang-nuang dia Dinginnya gak tanggung Assalamualaikum Angkel Ji Waalaikumsalam Wah, ini tempatnya agak tinggi ya Jadi, kurang nampak Kiala Angkel Ji Baik ya Alhamdulillah Ya, menu, kiai Menu, menu Mana? Kofta ya Ada kofte kayak bakso gitu Jadi, dari semua medikah Ruth Adanya cuma di sini Kofte itu Ini juga Apa asap dari mana sini itu ya Angkel, kiai Ini Angkel udah lama kali ini ya Jadi, udah berapa tahun Dari lima tahunan kita udah tahu dia Berapa? Berapa? Iya, kiai Roti Or Seb Bagi kia? Kiai, bagi Dal 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 Agak tinggi tempatnya ya Cok, kau naik sini Cok Oke Oke Jadi Ini Biar Mith enak Kofta Kofta Oh, ini udah habis ya Kima, kata Kofta Ini kofta ya Bakso yang bulat-bulat gitu ya Mantap kali Fresh enak? Kofta Jadi, masaknya masih tradisional Pakai tungku Sudah? Halo kesabji Oh lagi manasin juga Halo kesabji Itu mantap sekali itu Kita langsung makan aja ya kan Oke ini kita mau pesan langsung Bismillahirrahmanirrahim Mantap Angkelnya nyebut dia ya Hek plate kita nanggel Hek plate kita nanggel Rupi 7 Rupi Police 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 Halo Kesap Alok Hai bedoh El Aceh saya udah jadi ya sangat sederhana cukup sederhana Oke jadi dia udah jadi pesanan kita jadi tadi pesen kofteh bakso daging sama kerbau korma ini kentang-kentang korma atau sabji biasa dibilang karena di sini nggak ada nasi jadi kita buat nasi dari rumah masih kacau kali ya harus makan pakai nasi kita kalau enggak mama marah nanti di rumah hehehe Oh nasinya nih masih panas ya ini jadi ngasih banyak-banyak segini aja ini nasinya wangi kali oke kita coba dulu enggak ada sendok kacau kali kita coba dulu kentangnya ya ini kentang korma ketuang dulu sini karena ada sendok jadi kita mainnya tangan aja barbar kita coba dulu kentangnya salibah ya Bismillah ini kentang nggak dikupas kulitnya jadi lebih orisinil aja manis asin asin asinnya dari kuah manisnya dari kentang kita coba sama nasi di india itu semua pakai rempah nggak ada yang nggak pakai rempah kalau di pinggir jalan biasanya kalau yang pelin nasinya itu nasi putih biasa adanya di wartok-wartok ini juga tapi sebagiannya dia sebagian nggak jangan lupa ya Bismillah ada ayamnya juga dari nasi bawang sekarang kita coba koftanya kayaknya koftanya lebih lebih enak sih kuahnya kuah semua mantap kali ini ini rasanya terasa banget daging kerbaunya biasanya kalau kita makan kofta di mana dia lupa aku nama sepatnya itu enak banget betul kayak bakso ini pure rasa daging digiling baru campur sama kacang kuning atau kacang dal kalau bayar untuk rasa kuahnya sendiri lebih krimi ini asinnya bukan nasi micin tapi mau ngasih garam enak tulang kemod jangan lupa ya Bismillah untuk rasa ini SM sih standar mahasiswa karena memang murah banget jadi dua kofta itu 50 rupiah kisaran 10.000 kalau untuknya 30 rupiah kentangnya ini besar banget loh ini daging semua jadi ibaratnya 70% daging 30% itu kacang pedesnya lumayan ini pedesnya pedes bumbu hmm masih bawang kalau pakai bawang lebih dapat dia rasa khas dari daging dan nasi coba daging dari kormanya ini kuahnya agak beda dari korma korma yang lain kalau bayar Bismillah koden koma ini nalien 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 dagingnya nih manis banget kayak daging kerbau an-an yang umur 6 bulan atau 8 bulan lebih enak daripada kustenya coba ya hai 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 merasa paduan dari daging yang manis dan nasi yang ngasih kayak lebih balance aja biasanya kan sayurnya itu agak asin nasinya pelin jadi balance dia ini tak beda daging manis kenapa ya Hai nalien 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 gitu nalih 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 Oke ini untuk rating daging kormannya kita kasih 9,5 daging yang manis tapi kuahnya biasa aja jarang kita dapat daging yang manis terus rasa daging kerbaunya itu gak hilang lebih sedikit sih kalau yang lainnya itu hilang benar-benar hilang dan empuknya itu sampai lemer ini teksturnya masih ada untuk koftenya ini SM standar mahasiswa porsinya juga besar 10 ribu dapet 2 kofte kentangnya ini cocoknya pakai nasi putih sih atau pakai roti karena asin banget oke 9,5 untuk korma koftenya 9 ininya 8,5 salubaya bismillah masya Allah masya Allah masya Allah jadi model cucinya langsung ya manual ya masih berminyak-minyak langsung di tangan aku bawa sukri yang kerja bawa sukri ya oke oke jadi tisu nya ini pakai koran kasih langsung gede ya oke oke kita mau bayar-bayar dulu ya berapa totalnya jadi totalnya itu 200 rupiah sekitar 40 ribu jadi ada beberapa ada berapa menu tadi mungkin sampai ini aja episode kita malam kali ini ya terima kasih yang udah nonton mudah-mudahan yang nonton sehat selalu dimudahkan segala urusannya dimurahkan rezekinya amin amin ya robal alamin kita akhirin dengan lafaz alhamdulillah alhamdulillah rupiah alamin subhanallahumma wabiyamdika asadu ala ilaha ila anta astagfirullah wa atubu ilahi wabillahi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bang